DPRD Kabupaten Ngawi melakukan perombakan struktur alat kelengkapan DPRD serta perubahan susunan keanggotaan fraksi. Perombakan struktur alat kelengkapan ini disampaikan pada rapat paripurna terbatas. Sejumlah posisi dalam alat kelengkapan DPRD serta susunan ke pengurusan fraksi di DPRD Ngawi dirubah. Perubahan hampir dilakukan secara menyeluruh, terlebih pada posisi ketua komisi yang ada di DPRD serta posisi ke pengurusan fraksi. Ketua DPRD Ngawi Heru Kusnindar menjelaskan, Ageda Rapat Paripurna dalam rangka perubahan susunan keanggotaan fraksi, perubahan alat kelengkapan DPRD dan pembentukan panitia khusus ini sesuai dengan tata tertib di DPRD. Menurutnya, DPRD setelah 2 tahun 6 bulan menjabat berhak melakukan perombakan jabatan atau rotasi tentang alat keanggotaan fraksi. Perubahan posisi pada alat kelengkapan DPRD ini juga mendasar dari surat masing-masing fraksi yang ada di DPRD. Perubahan ini merupakan sebuah dinamika di lembaga DPRD yang merupakan sebagai bentuk penyegaran. Meski begitu, pihaknya meyakini meski perombakan pada kepengurusan alat kelengkapan DPRD tidak akan mempengaruhi kinerja para wakil. Ini menjadi bagian daripada tata kita bahwa ada mekanisme ketika 2 tahun 6 bulan masa jabatan itu ada diberi hak untuk melakukan rotasi berkaitan dengan alat kelengkapan keanggotaan fraksi. Jadi itu sudah sebuah mekanisme, kemudian mendasar kepada surat kami kepada masing-masing ketua partai. Setelah surat itu masuk, maka pada hari ini kita pariponakan. Ini untuk yang jelas tidak menjadi pengaruh dalam binerja dari teman-teman DPRD, Pak Nani? Oh tidak, itu mekanisme yang biasa dan tentunya sebuah dinamika dalam lembaga kami ini bagaimana sebuah penyegaran itu perlu dilakukan, bagaimana nanti ke depan kita juga harus tetap menjaga marwah DPRD ini bagaimana kita bisa melakukan topoksi kami di bidang legislasi, anggaran dan penguasan itu lebih baik dan lebih baik lagi. Beberapa perubahan diantaranya Ketua Komisi 1 yang sebelumnya dipimpin Amin Sunarto dari fraksi Partai Golkar kini diisi oleh Supeno yang sebelumnya menjadi Ketua Komisi 3 dari fraksi Gabungan, PAN, Nasdem, Demokrat, dan P3. Selanjutnya untuk Komisi 2 diganti oleh Selamat Rianto dari fraksi PD Perjuangan yang sebelumnya menjadi Ketua Komisi 4. Sedangkan Komisi 3 dipimpin Imam Nasrullah dari fraksi Partai Golkar yang sebelumnya anggota Komisi 2. Untuk Komisi 4 diisi oleh Haryanto dari fraksi PKS yang sebelumnya merupakan Sekretaris Komisi 1. Ito Wahyu, JTV, Nawi.